Hey guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gema Hari ini saya mau cerita-cerita sedikit tentang yang namanya hutang Semua orang udah pasti pernah berhutang, saya pernah ngutang Baik hutang duit, hutang budi, hutang semuanya Ya, kamu juga pasti pernah Tapi kali ini, saya bener-bener geli banget ngeliat Indonesia Sekarang ini, Indonesia ini banyak banget orang pinter Banyak banget orang pinter, quote-unquote pinter ya Saya dalam belajar yang namanya hutang Mulai dari S1, S2, S3, sekolah financial management Sulitnya bukan main, ngitung hutang, terus kemudian Karena hutang itu kan kita bicara tentang liability ya Kalau bicara di akutansi itu neracanya jelas Ada neraca hutang dan piutang Terus kemudian hutang itu juga termasuk dengan debt Yang bisa di forecast dan seterusnya ada rumusnya Wow, susah banget deh pokoknya Tapi, tapi, zaman sekarang Untuk bisa terkenal Gampang Kamu cukup ngomongin tentang hutang Ya Dan hutang ini bisa langsung kita obrolin Secara ceplas-ceplos Nyalain pemerintah Ngatain kecebong dan seterusnya Lalu tiba-tiba kamu jadi orang ahli ekonomi yang paling hebat se-Indonesia Bahkan ngalah-ngalahin profesor Ya, bahkan ngalahin menteri yang udah pernah jadi pejabat Atau direkturnya World Bank Dan tiba-tiba Dia ini Orang ini ya, si X ini jadi ekspert banget tentang hutang Nah Yang saya geli banget Orang-orang yang Kalau kita bilang sih ya bener-bener aliran bumi datar ya Saya pinjem istilah aja Mereka selalu bilang bahwa hutang Indonesia ini udah bengkak Udah meledak Salah satu video yang viral tuh videonya Neno Warisman Saya gak habis pikir Sejak kapan Neno Warisman yang memang Notabene adalah artis Kawakan lama Ya, kata orang itu memang artis Yang pengalaman Tapi saya lihat salah satu videonya Ngatain tentang hutang Indonesia sudah 50% Dan akan mencekik kehidupan anak kita Dan seterusnya, dan seterusnya Saya baru tahu bahwa Neno Warisman ini Salah satu sih sebenernya Neno Warisman juga merupakan pengamat ekonomi ini sekarang Selain jadi artis Lalu banyak juga di Facebook-Facebook yang saya lihat Mereka bercerita tentang gimana nih Hutang Indonesia sudah 4.000 triliun Ini lucu banget sebenernya Jadi, kenapa sih kita melihat hutang Dan kemudian disangkut-pautkan dengan ketidakberesan pemerintah Kita ngomong yang normal deh Kita ngomong yang normal Mudah-mudahan dengan video ini Bu Neno Warisman juga sadar gitu Bahwa video yang dia buat itu Tidak berdasar dengan studi apapun Dan menurut saya sih Banyak muatan politis ya Dan kalau kita perhatikan Kenapa Anda cuma melihat 4.000 triliun Dan seterusnya Yang pertama Selalu disangkut-pautkan dengan Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi merintah juga Indonesia ini banyak hutangnya Lalu kemudian banyak orang Berpikir bahwa hutangnya ini Kenapa sekarang makin hari makin gede Kemudian kenapa dulu kecil Pak Jokowi membangun negara Dan kemudian Bukan berarti Negara itu gak boleh ngutang Namanya kita Negara adalah company gitu Dan company kalau memang membutuhkan modal Ya dia tinggal meleverage capitalnya Terus kemudian dia menggunakan itu Untuk membangun Dan otomatis sebagai income-nya Ya pajaknya mesti tinggi dong Ya kan Dan kalau kita bicara Kenapa pajak Indonesia terus naik Indonesia ini pajaknya murah loh Dibandingin yang lain Kalau Anda ke Amerika tuh Pajaknya cukup tinggi 35% dan seterusnya Terus sekarang lagi mau diturunin Sama Trump ya Terus kalau Anda pergi ke Eropa Pajaknya juga gede banget disana Jadi Kalau Indonesia ini Pahak Kalau di Indonesia ini Pajak progresifnya itu masih kayak Yang ada sekarang Harusnya kita bersyukur lah ya Karena ada progresif Karena di beberapa negara itu Main potong aja langsung 35% Kembali ke masalah utang Jadi jangan dong Salahin presiden kita Yang satu periode aja Belum berhasil Bahkan sekarang Kalau yang ngebelain pemerintah Dibilang kecebong-kecebong Saya sampai speedless Where is your brain? That's it Kamu bisa mikir enggak? Atau Ini adalah kesalahan pendidikan di Indonesia Untuk gagal mendidik seseorang Menjadi manusia yang bisa mikir Mikir Itu yang pertama Yang kedua Pada saat kita bicara Hutang Indonesia Sudah besar sekali Kalau kita sudah ngomong besar Dan kita ngomong kecil Berarti kita sedang berbicara Tentang mengukur sesuatu Terhadap comparingnya Kalau kita katakan sekarang Ngapain beli handphone iPhone Begitu mahal Kenapa enggak pakai Xiaomi Kenapa enggak pakai tier class Kayak Asus Itu murah Karena bisa dapetin dan murah Even Samsung Mungkin yang kuno-kuno Juga murah Bila perlu pakai handphone Yang zaman saya masih SMA Mungkin 3310 Nokia 3310 Itu murah Murah banget 500 ribu Kenapa harus beli iPhone yang 15 juta Berarti kan Anda sedang membandingkan Satu dengan yang lain Kalau kita bicara tentang berapa banyak Berarti Anda Mengatakan ini murah Ini mahal Berarti ada perbandingan Nah Ini yang saya mau tanyakan Bu Nena Warismande Contohnya Mudah-mudahan Anda sedang lihat saya Waktu Anda berkata bahwa hutangnya besar Itu Anda compare kemana Dan bagaimana perhitungannya Saya ingin tahu Tolong jelaskan secara Financial modeling Dikatakan Ini besar Dan kemudian bisa membuat Anak cucu kita susah Tolong tunjukkan kepada saya Model yang sudah Anda buat Seberapa menderita negara kita Dengan hutang yang sekarang Ya Nah sedikit informasi Buat teman-teman semua Kalau kita bicara tentang hutang Yang paling besar di dunia Itu adalah hutangnya Amerika sebenarnya Indonesia hutang 4.000 triliun Itu sama dengan sekitar 340-an miliar US Oke Memang gede ya Buat beli bakso Tuh gak bisa Bisa sama kita mati juga Baksonya gak Bisa merombongnya Gak mau makan sekalian Tapi Kalau kita bicara tentang comparing Kamu tahu gak Amerika berapa Per 2017 Hutangnya Amerika itu Sekitar 19.900 Miliar US Yang kedua itu adalah Jepang Ya Jepang itu kalau gak salah Sekitar 11.800 miliar US Terus kemudian yang ketiga Ini adalah Cina Itu sekitar 4.900an Miliar US Kita gak bahas sampai 10 deh Pokoknya Hutang yang terbesar Itu adalah Amerika Gak percaya Coba cari Ya Sesimpel mungkin Makanya kalau punya smartphone Jangan sibuk bikin hoax Jangan sibuk Ngeledekin orang Otak Ini didesain untuk berpikir Dan otak kita tuh pinter banget Ya Otak kita tuh jauh lebih canggih daripada komputer Punya smartphone Punya pulsa Buka Google Cari di Wikipedia Cari di situs-situs yang bener-bener Credible Kamu cari Kamu research Berapa hutang Terbesar di Negara-negara yang ada di dunia Jangan Ikut-ikut Artis yang tiba-tiba Jadi Pengamat ekonomi Yang lebih hebat dari Profesor Havard Jangan ikut-ikutan Para politis Yang ingin menjatuhkan pemerintah Dengan menyerang segala cara Sometimes itu tidak manusiawi Kalau kita lihat ya Semut saja Terus kalau kita lihat semut Terus kemudian kambing Sapi Anjing Bebek Ayam Itu aja tuh saling menghormati Kalau kamu lihat semut Makanya di Bible Saya kebetulan Nasrani Dan saya melihat Bible Itu diajarkan Belajarlah kepada semut Kamu lihat semut Kalau jalan ketemu pasangannya tuh saling hormat Di Indonesia ini enggak Kalah sama semut Pemerintah tiap hari diolok-olok Gimana caranya Pak Jokowi mau kerja Kalau tiap hari diomelin Diolokin Dihox Di fitnah Dan seterusnya Dan lebih lucunya lagi Yang kefitnah Yang ngefitnah ini Nggak belajar Nggak sekolah Asal ngomong Asal jeplak Ngatain Sri Mulyani dan Jokowi Saya ada baca satu artikel Sri Mulyani dan Jokowi Kalau mau naikin hutang Indonesia Bayar sendiri anak cucu kalian Jangan suruh kami yang menanggung What the hell Hutang Indonesia naik Karena mereka berdua Aduh Come on Nah disinilah menurut saya Himbalan juga untuk Kementerian Pendidikan Jangan terlalu gampang Lulusin orang dari SD Jadi nampaknya SD itu harus diperketat Unas itu harus diseriusin gitu ya Jadi Jangan sampai banyak orang-orang itu Yang lulus sekolah Tapi mereka bener-bener Nggak bisa mikir Itu salah satunya Ajarkan mereka untuk Menganalisa data Saya bukan termasuk orang yang Pro ke politik Tapi kalau kita sudah ngeliat Hal-hal yang menggelikan Seperti ini Justru inilah yang lebih parah Ini yang akan lebih menghancurkan Anak cucu kita dibandingkan Hutang-hutang yang disebutkan oleh Neno Warisman itu Jadi kalau Anda perhatikan Kenapa Amerika hutangnya Begitu meledak ya Salah satunya Karena dia juga jual surat hutang Kemudian dia ekspansi Dia pakai buat Dan lain-lain Dan lain-lain Dan juga Amerika punya unsur politik Strategi perangnya adalah Dia berhutang pada negara-negara besar Atau negara-negara yang dia ingin kuasai Semakin besar hutangnya Ya semakin bagus Buat dia Kenapa pada saat dia menyatakan Saya default Saya nggak mampu bayar Hancurlah negara-negara yang hutangin Jadi itu juga ada muatan politik Hutang tidak sesimpel itu Hutang dipakai untuk strategi Siapa bilang Amerika itu miskin Amerika bisa cetak uang Semau yang dia mau Ya kan Dia bisa menghancurkan US dollar Seperti tahun 1991 George Soros dikirim ke Inggris Ngancurin Ponstelling Dia juga bisa ngancurin rupiah Tahun 1998 George Soros dikirim ke Indonesia Apapun dia bisa Dan dia juga bisa ngutang On purpose Tujuannya adalah Untuk menjerat Semua negara-negara Yang dia jadikan alliance Yang juga kemudian One day kalau Seandainya mereka Dinyatakan Saya default Nggak bisa bayar Mereka juga ikut mati Jadi come on man Hutang itu tidak Berbicara tentang sesimpel itu Dan 4.000 triliun Is nothing Karena itu sekitar Dengan 343 miliar Bibandingkan negara yang lain Jadi jelas Indonesia Memang memiliki hutang Tetapi itu fine Kenapa? Karena salah satu hukum Daripada undang-undang kita Kamu tidak bisa berhutang Negara ini tidak bisa berhutang 60% lebih Daripada GDP kita Jadi rumusnya udah jelas Sedangkan Amerika dan Jepang Jepang pun sudah melampaui GDP-nya Kalau tidak salah Jadi 1 banding 1 Jadi mana yang lebih besar? So Tolong Negara ini sudah Makin aneh Bonus demografi Yang dikatakan oleh Pak Ahok Waktu itu saya masih ingat Artinya apa? Banyak anak-anak muda Banyak Angkatan kerja yang muda Tolong Angkatan kerja yang muda Yang baru lulus Kalian belajar benar-benar Jangan terlalu gampang Diadu domba Ini tahun politik Semua orang bisa jadi gila Demi mencapai kursi ERI 1 ERI 2 Pilkada Jauhkan diri daripada Teknik-teknik kampanye Yang sama sekali tidak Berpendidikan Dan kemudian Yang artis Tetaplah jadi artis Setelah menghibur Jangan tiba-tiba pindah profesi Jadi pengamat ekonomi Dadakan Kalau mau ya sekolah yang benar Bila perlu ambil Master di Finance MBA dan seterusnya Kita kembalikan Indonesia Berjaya We make Indonesia great again Dan pesan saya Belajar baik-baik Sebelum Anda Membuat sebuah video Yang viral Oke So Indonesia punya hutang Tetapi Indonesia hutangnya Tidak mengkhawatirkan Seperti yang ditakutkan Kami dukung Pemerintahan Indonesia Selesaikan Dan terus membangun Indonesia Bye Bye